hai 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 jam berapa nih setengah 12 malam ini aku ada di ngan nganjok nyobang terkal seling di pulau sorok kayak muatan abad seperti ini hai 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 halo hahaha hahaha ya utah eh? utah mana nggak utah omong pasang lalu lah nggak bisa halus lah nggak bisa halus lihat 15 Sampai ngomong Terdi sopirnya Ini loh Lakukan Pak sopir Iya lah Karena ini mas Kim Prit Mau tak suruh masuk ke dalam kan Ya gak mungkin ini kan Kamarku juga cuman segini Ini akhirnya Tidur di luar Saat ini ada jam Setengah 4 ya Ini armadanya dia Trouble Ada patah as Tadi di lampu merah Gak tau itu namanya Disitulah ini Mau masuk Mojokerto ya Namanya Ini Rencananya mau tak wawancarai Waktu udah di Bali Malah ini tak tinggal Ini Ini udah Mau tidur Makan gorengan Tadi habis Ngopi-ngopi juga Cuman gak aku video kan Selamat tidur Selamat mimpi Selamat mimpi indah Jam 12 lewat 10 Ini aku udah habis Makan siang Ini barengan trek Sama yang kuning Ini Ini Bosku Sama bosnya muda Jadi ini Untuk uret kali ini Aku telat ya Karena semalam kan Nungguin mas Kimbrit kemarin ya Karena untuk bawat Plotengnya patah Akhirnya aku nungguin Sampai pagi Karena aku kejar-kejar Waktunya pun Gak nutut Jadi ya wes Aku temenin sampe pagi Gak masalah Aku paling sampe Kintamani Nanti malem Ya aku habis mandi juga Cuman disini ya Untuk di Pompesisir laut Itu untuk airnya Baunya itu Bukan seperti besi ya Kalau Jakarta Baunya seperti besi Tapi kalau disini Baunya itu Enak Kayak telur Ini kebetulan Untuk muatanku Kali ini Lumayan berat Itu ada Sekitar Sembilan tonan Kata mas Wisnu Lebih ringan Untuk di Muatan kali ini Cuman Menurutku Beratan kali ini Karena mas Wisnu Dia belum Merasakan Nanti kalau udah jalan Baru ketawa Ini di Pembenta Aku mau isi ya Ini solarnya Tinggal seperempat Seharusnya itu seperempat Lebih dekit Cuman ini Pandemnya itu agak Embuh Jadi dari Pas setengah Turun sedikit Pasti Ngebiak lampunya Jadi nyala Seperti Udah mau habis Tapi nanti Kalau udah Seperempat Naik sedikit Itu nyala Sampai Segini Ini nyala Ini biasanya Ngisi Di Pem Gusdur Sehabis Keraksaan Cuman ini kan Bareng sama Yang kuning Yang kuning Tadi ngisi Disini Jadi Ya wis Ikutan Isi Disini Biar nanti Waktu di Gusdur Tidak perlu Berhenti Tidak perlu Ngisi Jalan-jalan Pelan Lihat barengan Terus Dengan Suasana Hujan Ini cocok Banget Untuk Tidur Ini Mas Bisni Tidur Dari Tadi Malam Jam 10 Bangun Jam Satuan Sampai Jam 5 Tadi Karena Dia Malah Main Game Terus Tidur Lagi Sampai Tadi Jam Setengah Jam Sepuluhan Lumayan Kuas Ini Giliran Aku Yang Tidur Cocok Banget Kalau Waktu Hujan Seperti Ini Cuman Ini Masih Sumpak Untuk Cabin Karena Habis Kepanasan Belum Bisa Langsung Untuk Tidur Oh Ya Ini Ada Sedikit Tambahan Jadi Aku Nggak Nemenin Ya Mungkin Teman-teman Ada Yang Nanti Ada Yang Berpikiran Temannya Trouble Kok Ditinggal Jadi Begini Ya Karena Aku Ngejar Bongkaran Untuk Besok Terus Mas Kimrit Itu Kan Benerin Jadi Semalam Sudah Aku Tungguin Sampai Ngelepas Sampai Pokoknya Pagi Tadi Itu Tinggal Bawa Ke Bengkelnya Cuman Semalam Nggak Aku Videokan Pas Aku Pas Lagi Ngelepas Bahan Ngelepas Tromol Itu Nggak Aku Videokan Dan Pas Penarikannya Pun Nggak Dividokan Karena Untuk Kejadiannya Itu Semalam Ada Di Lampu Merah Kan Nggak Mungkin Juga Kan Aku Ngeluarin HP Terus Video Jadi Udah Sibuk Ngurusin Trackbell Buat Narik Itu Putus Terus Akhirnya Pakai Senar Dadung Dan Alhamdulillah Itu Bisa Masuk POM Dan Ini Tadi Aku Tanya Pun Belum Ada Jawaban Tanya Udah Dikerjain Terus Masih Mau Ambil Tambah Juga Di Pandaan Malang Jadi Yowes Kita Jalan Sendiri Sendiri Nanti Paling Di Belakang Kan Ada Teman Laki Ya Karena Untuk Matan Batu Itu Biasanya Kan Lewat Daerah Jumbang Itu Siang Kisaran Jam Rata Rata Itu Sekitaran Jam 8 Sampai Jam 12 Seperti Itu Jam Jam Siang Memang Disitu Kita Ngejar Jam Siang Supaya Ya Tenang Di Perjalanan Karena Semalam Rencananya Kan Juga Ini Kita Konvoy Tiga Armada Dari Hitam Kuning Sama Mas Kim Itu Kita Konvoy Karena Ada Di Suatu Tempat Yang Mana Ini Lagi Rawan Jadi Bapaknya Lagi Nakutin Gak Perlu Aku Sebutin Mungkin Teman Teman Driver Pasti Sudah Pahal Dan Ini Pun Aku Mau Melanjutkan Istirahat Tidurku Untuk Persiapan Nanti Malam Berperang Sampai Di Kintamani Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Buruh Sampai